Sebagai salah satu tuan rumah di Euro 2008, Swiss lolos secara otomatis tanpa mengikuti babak kualifikasi. Dan berikut ini, adalah perjalanan Swiss di Euro 2008. Di Euro 2008, Swiss tergabung di grup A bersama Portugal, Turki, dan Ceko. Pertandingan pertama Swiss adalah melawan Ceko. Pada pertandingan itu, Swiss kalah dengan skor 0-1. Gol tunggal dari Ceko dicetak oleh Vaklav Severkos menit 71. Pertandingan kedua Swiss adalah melawan Turki. Pada pertandingan itu, Swiss unggul lebih dulu lewat Hakan Yakin menit 32. Turki yang tertinggal kemudian bangkit dan mencetak dua gol lewat semisentur menit 57 dan Arda Turan menit 90 plus 2 sekaligus membuat Swiss kalah dengan skor 1-2. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Swiss di babak penyisian grup adalah melawan Portugal. Pada pertandingan itu, Swiss menang dengan skor 2-0. Gol dari Swiss dicetak oleh Hakan Yakin menit 71 dan menit 83 melalui titik penalti. Dengan hasil satu kali menang dan dua kali kalah, Swiss menjadi juru kunci grup A dan gagal lolos ke babak delapan besar. Terima kasih telah menonton!